Intro 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 Halo, kembali lagi dengan saya, Tres Anggur Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang sistem sirkulasi Nah, ini adalah video kelanjutannya atau video penjelasan tentang materi sistem sirkulasi Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk, sama-sama kita simak video berikut Oke, materi selanjutnya kita mulai dari jantung Nah, jantung itu memiliki fungsi sebagai alat pemempa darah Kemudian ukurannya itu sebesar kelapa tangan kita Nah, misalnya saya, berarti ukuran jantung saya sebesar kelapa tangan saya Jadi semua ukuran jantung setiap manusia itu sesuai dengan besar kelapa tangan mereka Kemudian terletak di rongga dada sebelah kiri Nah, jantung itu dibungkus oleh kantung yang disebut perikardium Dimana kantung ini merupakan lapisan getah bening Fungsinya itu untuk menahan gesekan Nah, kemudian lapisan tengahnya itu Itu ada otak tebal yang disebut dengan myokardium Myokardium ini bertanggung jawab terhadap denyut jantung Berikutnya, berikutnya itu ada bagian terdalam dari jantung Yang disebut dengan endokardium-endokardium ini Tersusun dari jaringan endotalium dan jaringan ikat Nah, jantung itu terdiri dari empat ruang Yaitu ada dua serambi atau atrium Kemudian ada juga dua bilik atau ventricle Nah, dua atrium ini Atrium itu berfungsi sebagai tempat Maksudnya darah melalui pembulu balik atau vena Kemudian atrium ini, atrium kanan Dan atrium kiri itu terdapat katup Katupnya itu disebut dengan katup Valfula Bicuspidalis Kemudian ventricle Ventricle ini bentuknya atau susunannya Memiliki otot yang lebih tebal daripada atrium Karena kenapa dia lebih tebal? Karena ventricle lah yang biasanya Memempa darah keluar dari jantung Kemudian, atup ventricle kiri Lebih tebal daripada ventricle kanan Nah, diantara ventricle ini juga terdapat katup Sama seperti atrium Nah, katupnya ini disebut dengan Katup Valfula Bicuspidalis Nah, ini dia bagian-bagian jantung yang ini Disebut dengan vena kapa Kemudian ini aorta Aorta biasanya mengalirkan darah O2 ke seluruh tubuh Nah, kalau biasanya vena itu mengalirkan darah Atau membawa darah yang masih mengandung karbon dioksida Kemudian ini atrium kanan Kemudian ini atrium kiri Atrium itu berada di atas Kemudian ventricle itu berada di bagian bawah Ini ada ventricle kanan Kemudian ini ada ventricle kiri Nah, jika dibelah atau dibuka Bentuknya itu seperti ini Di sini Susunannya lebih jelas Nah, di sini tadi saya katakan bahwa Otot di ventricle itu lebih tebal Nah, di ventricle kiri itu lebih tebal lagi daripada ventricle kanan Dan itu ada cara kerja otot jantung Nah, cara kerja otot jantung itu Dimulai dari Serambi yang relaksasi Di mana darah dari pembuluh vena Masuk ke serambi kiri Mengakibatkan serambi mengatup Dan bilik mengembang Nah, darah dari serambi tadi masuk ke bilik Kemudian dari bilik Masuk ke pembuluh aorta Atau dikirim ke pembuluh aorta Sehingga bilik menguncup Dan terjadi tekanan sistol Di mana tekanan sistol ini merupakan tekanan maksimum Kemudian di saat darah sudah masuk ke pembuluh aorta Bilik mengalami relaksasi Dan terjadi tekanan diastol Di mana tekanan diastol itu adalah tekanan minimum Berikutnya kita lanjut ke pembuluh darah Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi dua Yaitu pembuluh darah yang meninggalkan jantung Kemudian pembuluh darah yang menuju jantung Pembuluh darah yang meninggalkan jantung itu Biasanya disebut aorta Kemudian ada cabang-cabangnya Kemudian ada yang menuju jantung itu adalah pembuluh vena Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi tiga bagian Atau tiga jenis Yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri Nah, pembuluh nadi ini biasanya membawa darah keluar dari jantung Nah, terdiri dari aorta, arteri, dan arteriol Di mana aorta ini terhubung langsung dengan jantung Jadi, darah yang keluar dari jantung itu pertama kali keluar melalui aorta Kemudian ada arteri Arteri itu merupakan cabang dari aorta Jadi, setelah dari jantung masuk ke aorta Kemudian dari aorta untuk disebarkan ke seluruh tubuh Dia masuk ke arteri Berikutnya ada arteriol Arteriol ini berhubungan dengan kapiler Yang kedua itu ada vena pembuluh balik Vena ini sering disebut dengan pembuluh balik Karena dia membawa darah menuju jantung Nah, vena ini terdiri dari tiga jenis Yaitu venule, vena, dan vena kafa Nah, kalau venule itu Inilah vena yang terhubung dengan kapiler Sedangkan vena menerima darah dari venule Kemudian vena kafa itu berhubungan langsung dengan jantung Nah, sistemnya vena Dia akan membawa darah dari kapiler Kemudian dikirim ke venule Kemudian masuk ke vena Dari vena nanti dimasukkan ke vena kafa Dan diteruskan ke jantung Berikutnya kapiler Kapiler itu merupakan pembuluh halus Yang menghubungkan arteriol dengan venule Kemudian dindingnya itu setebal selapis sel Jadi sangat tipis Kemudian biasanya kapiler ini merupakan tempat pertukaran gas Nah, ini ada perbedaan dari arteri dan juga vena Nah, pembedanya itu di dindingnya Di dindingnya itu Kalau arteri dia tebal dan elastis Kemudian di vena dia tipis dan kurang jelas Kemudian aliran darahnya Nah, kalau arteri tadi meninggalkan jantung Vena akan membawa Vena akan menuju jantung Sedangkan tekanannya itu Arteri memiliki tekanan yang lebih kuat Karena Karena kalau Dia menyebarkan darah ke seluruh tubuh Harus memiliki Pempaan atau tekanan yang kuat Kemudian kalau dia terpotong Dia akan terpancar Sedangkan kalau vena itu Denyutnya atau tekanannya lemah Nah, kalau terpotong dia Darahnya hanya menetes Kemudian Darah yang dibawa oleh arteri Itu biasanya Darah yang mengandung oksigen Atau sering disebut dengan darah bersih Nah, darah ini akan Dibawa ke seluruh tubuh Kecuali paru-paru Sedangkan vena Darah yang mengandung Karbon dioksida Yang diambil dari seluruh tubuh Kecuali paru-paru juga Tetapi nanti Di paru-paru Darah Karbon dioksida akan Dibersihkan Atau bertukar dengan Darah Oksigen atau O2 Kemudian letaknya itu Kalau arteri Dia letaknya lebih dalam Nah, sedangkan vena itu Lebih dekat ke permukaan kulit Kemudian klepnya Di arteri Dia hanya memiliki satu klep Itu terdapat di Pangkalnya Sedangkan vena Banyak dan Terdapat di sepanjang vena Nah, ini dia Bagian-bagian Dari jantung Di sini ada Arteri pulmonalis Kemudian ada vena superior Nah, di sini tadi Ventricle kanan Ini ventricle kiri Nah, di sini dia lebih sempit Karena Otot yang dimiliki oleh Ventricle kiri itu Lebih tebal Berikutnya Kita masuk ke Peredaran darah Nah, peredaran darah pada manusia itu Merupakan peredaran darah tertutup Karena terjadi di dalam tubuh Sedangkan Kemudian Di dalam darah Peredaran darah manusia itu Terjadi dua peredaran darah Yang pertama ada Peredaran darah kecil Kemudian ada Peredaran darah besar Nah, peredaran darah kecil itu Dimulai dari Darah yang mengandung Karbon dioksida Masuk ke Bilik kanan Masuk ke jantung Atau sering Lebih tepatnya Masuk ke Bilik kanan Kemudian Diteruskan ke Arteri pulmonaris Nah, darah disini Masih mengandung Karbon dioksida Nah, darah dari Arteri pulmonaris Akan masuk ke Paru-paru Nah, disini Akan terjadi Pertukaran gas Antara CO2 Dengan O2 Kemudian Dari paru-paru Darah akan diteruskan Ke Vena pulmonalis Nah, disini Darahnya sudah mengandung O2 Atau sudah Darah bersih Nah, dari sini Darah akan Diteruskan ke Jantung Tepatnya ke Serambi kiri Nah, berikutnya Peredaran darah besar Nah, kalau Peredaran darah besar Itu Darah Yang mengandung O2 Dari jantung Tepatnya di Bilik kiri Akan Disebarkan Atau Diteruskan Ke aorta Dimana Di aorta ini Darahnya mengandung Oksigen Kemudian Disebarkan ke Seluruh tubuh Jadi Dari setiap Disini Akan terjadi Pertukaran juga Itu O2 Yang sudah Dibawa dari jantung Akan bertukaran Dengan darah Yang di dalam tubuh Yang mengandung CO2 Nah, kemudian Darah yang mengandung CO2 ini Akan Diteruskan ke Jantung Melalui Vena Cava superior Kalau Vena Cava superior Itu Biasanya Dari Bagian Atas Atau tubuh Bagian Atas Sedangkan Vena Cava Inferior Itu Dari tubuh Bagian Bawah Dan Diteruskan Ke jantung Tepatnya Di Serampi Kanan Berikutnya Kita lanjut Ke Kelainan Pada Sistem Sirkulasi Nah, Kelainan Pada Sistem Sirkulasi Ini Atau Biasanya Disebut Dengan Penyakit Itu Ada yang Faktor Keturunan Dan Ada yang Faktor Non Keturunan Faktor Keturunan Itu Contohnya Adalah Hemofilia Nah, Hemofilia Ini Merupakan Kelainan Dimana Darah Kita Sukar Membuku Nah, Jika Terjadi Luka Darah Tidak Berhenti Terus Keluar 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 Kenapa Penyakit Ini Disebut Dengan Faktor Keturunan Nah, Karena Penyakit Ini Merupakan Penyakit Yang Diterunkan Dari Orang Tua Dan Biasanya Itu Dibawa Oleh Gen Nah, Dimana Biasanya Yang Terkena Penyakit Hemofilia Ini Adalah Laki-laki Karena Jika Perempuan Terkena Penyakit Hemofilia Dia Akan Letal Atau Mati Nah, Penyakit Ini Akan Terus Turun Temurun Kepada Misalnya Seorang Ayah Memiliki Penyakit Hemofilia Dia Akan Tetap Menurunkan Hemofilia Kepada Anak Tetapi Yang Diturunkan Adalah Kepada Anak Laki-laki Tidak Pernah Ke Anak Perempuan Nah, Jikalaupun Anak Perempuan Itu Kena Atau Terkena Gen Hemofilia Atau Penyakit Hemofilia Ini Anak Tersebut Akan Mati Yang Kedua Ada Thalassemia Thalassemia Ini Merupakan Bentuk Eritrosit Yang Tidak Beraturan Dan Mengakibatkan Kurangnya Daya Ikat Oksigen Dan Karbon Dioksida Di Fasikal Anemia Ini Merupakan Kelainan Eritrosit Sama Dengan Thalassemia Dia Juga Kelainan Pada Sel Dara Merah Tetapi Sel Dara Merah Ini Berbentuk Bulat Sabit Sehingga Mengakibatkan Sama Dengan Thalassemia Tadi Daya Ikat Antara Oksigen Dengan Karbon Dioksiden Jadi Rendah Kemudian Faktor Keturunan Faktor Keturunan Itu Contohnya Ada Anemia 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 Dan Jumlah Eritrosit Itu Ikut Rendah Dan Menurunkan Volume Darah Dari Jumlah Normal Itu Dia Anemia Dan Gejalanya Biasanya Pusing Atau Kemudian Leukimia Nah Leukimia Ini Sepertinya Kita Semua Tahu Merupakan Jenis Kanker Kanker Darah Dimana Di Leukimia Ini Biasanya Yang Meningkat Itu Merupakan Leukosid Nah Leukosid Ini Dikendalikan Oleh Sel Kanker Sehingga Leukosid Nya Atau Sel Darah Putih Nya Meningkat Dan Memakan Sel Darah Merah Sehingga Terjadi Kanker Kemudian Serangan Jantung Nah Serangan Jantung Ini Biasanya Terjadi Karena Suplai Darah Yang Menuju Jantung Itu Tersumbat Sehingga Terjadi Pembukuan Darah Berikutnya Ada Jantung Koroner Jantung Koroner Ini Merupakan Penyakit Karena Tertimbunnya Lemak Darah Atau Koresterol Di Dalam Arteri Koronis Nah Kemudian Hipertensi Hipertensi Ini Sering Disebut Dengan Tekanan Darah Tinggi Nah Tekanan Darah Tinggi Ini Sering Terjadi Karena Nilai Tekanan Ambang Sistol Atau Tekanan Darah Maksimum Itu Sekitar 140 Sampai 200 Millimeter Merkuri Atau Lebih Nah Sedangkan Tekanan Darah Minimum Atau Diastol Itu Sekitar 90 Sampai 110 Millimeter Perkuri Atau Lebih Jadi Penjelasan Kita Kelanjutan Dari Video Sebelumnya Yaitu Tentang Membahas Jantung Pembuluh Darah Dan Juga Mekanisme Beredaran Darah Pada Tubuh Manusia Nah Berikutnya Sama Dengan Video Sebelumnya Kita Juga Memiliki Kuis Nah Kuis 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 Dari Penjelasan Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimana Proses Perderahan Darah Kecil Bagaimana Proses Perderahan Darah Besar Dan Sudah Ditunjukkan Video Atau Video Seperti Ini Nah Dari Gambar Ini Dari Video Ini Coba Proses Perderahan Darah Kecil Ditunjukkan Oleh Gambar Nah Jika Kalian Menjawab Yang Ini Salah Coba Lagi Ya Berarti Jawabannya Adalah Yang Ini Ye Benar Nah Disini Penjelasannya Itu Tadi Darah Darah CO2 Atau Darah Kotor Dibawa Dari Seluruh Tubuh Masuk Ke Jantung Melalui Bilik Kanan Kemudian Dari Bilik Kanan Akan Diteruskan Ke Arteri Pulmonalis Dengan Berisi Darah CO2 Atau Darah Kotor Dibawa Ke Paru Paru Nah Di Paru Paru Akan Terjadi Pertukaran Gas Dimana CO2 Bertukaran Dengan O2 Nah Darah Yang Sudah Mengandung O2 Akan Dibawa Keluar Melalui Vena Pulmonalis Dan Disampaikan Ke Serambi Kiri Atau Masuk Ke Jantung Kembali Dengan Isi Darah Darah Bersih Atau Darah O2 Nah Itu Dia Tadi Semua Perjelasan Kita Tentang Materi Sistem Sirkulasi Tetap Semangat Dan Tetap Jaga Kesehatan Demikian Penyampaian Dari Saya Terima Kasih Tonis Berkati Sampai Terima kasih.